Halo guys, sekarang saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuang copy-up klaim yang ada di konten YouTube sudah dibuat. Let's go, ayo kita coba. Nah, ini sekarang aku sudah berada di dashboard. Nah, there is now in channel dashboard, select content. Pilih konten videonya, terus masukkan filter, namanya copy-claim. And through the filter is copyright claim. You see that there is copyright claim, this is inelegable, and not monetized. Nah, ini kena copy-claim, hak kita, itu artinya tidak dapat monetisasi. Untuk jangan membuangnya, pilih si details. How to remove the copyright claim, tap c-details. And choose select action. Dan pilih select action. And there are streamout segment, replace song, and mute song. And add the streamout segment, replace song, and mute song. If I'm choose mute song, and then it will not copyright claim. Jika aku mute song, ini tidak kena copyright claim. Oke. Dan juga pilih continue, and then select continue. Dan juga pilih mute, and then select mute. The video will be processing to remove the copyright claim. Video-nya bakal dibuang dari copyright claim. Kita tunggu sebentar, ya. Wait a moment, oke guys. And then, there it is. Dan ini dia. Sekarang kita coba, lihat lagi. Sudah tidak ada dolar merahnya lagi. Batis, sudah tidak ada copyright claim lagi. Now, let's try. There's no dolar red ineligible. And then, no copyright claim again, guys. Semoga Aca ini membantu Papa membuat channel YouTube. Thank you for watching. Don't forget subscribe. Like, comment, and share. Oke. Bye, guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Sampai jumpa, and bye-bye. Thank you for watching, and bye-bye, guys.